Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah Disini daerah Barang Cermin, Pesawaran Lampung Turun hujan ya Tapi kita perlu waspada ya Khususnya petani tomat Kalau habis hujan itu biasanya Tanaman tomat itu kuning ya Karena pH tanah drop biasanya Mudah-mudahan sih enggak ya Nah kebetulan admin juga akan Mengobati tanaman ini Yang kena trips kemarin ya Dan tadi pagi juga sudah kita cek Kena ini juga ya kutu kebul sahabat ya Nah sahabat Tani Mengingat disini hujan Maka kita harus usahakan pH tanahnya Supaya tidak drop Kita akan lakukan penanganan Agar tanaman ini tetap hijau ya Sayang ya Ini tanaman sudah bagus ya Pertumbuhannya Walaupun baru satu minggu Ini harus kita tangani Tanahnya Usahakan agar tetap normal pHnya Teman-teman ya Supaya tidak terjadi Hal-hal yang tidak kita inginkan Baik itu adanya patogen Ataupun pH tanah drop Sahabat ya Nah sahabat Tani Memang benar ya Untuk menangani keriting ini Banyak ya Yang harus kita lakukan Salah satunya tadi itu Kita lakukan penyeprayan ya Dan juga kita perlu Tabur dengan sesuatu Sahabat Tani ya Admin sudah punya Serebuknya Untuk menangani Masalah seperti ini Yang kuning Seperti ini Ini cikal bakal keriting Sebetulnya Tapi kalau kita atasi Insya Allah tidak keriting Nantinya sahabat ya Admin punya solusinya Serebuk ajaib Dan admin akan bagikan Ke teman-teman semua Serebuk ajaibnya Sahabat ya Nah ini sahabat Tani Serebuk ajaib Yang sudah kita gunakan Pada tanaman cabai Beberapa bulan yang lalu Ini adalah Gipsum Atau GRC Ini bekas tembok ya Papan GRC itu Dan juga ini Ampas karbit Ini akan kita Taburkan nanti Pada Tanaman tomat Sahabat Tani ya Selain ampas karbit Dan juga arang gipsum ini Admin juga akan Tambahkan dengan arang Sahabat Tani ya Untuk yang pertama Kita haluskan dulu ini Ampas karbitnya Nah sahabat Tani Di Facebook Ada yang bertanya Ampas karbit itu apa sih Itu tuh ya Biasanya ada di Tukang elas ya Limbah karbit Sahabat ya Oke sahabat Tani Selanjutnya Ini ada arang sedikit Sahabat ya Ini juga bagus ya Arang ini Juga berfungsi Sebagai pungisida Sahabat ya Kalau kita sepraikan Tapi kali ini Kita akan tabur saja Tiga bahan ini Tiga bahan serbuk ini Arang Lalu Ampas karbit Dan juga Arang gipsum Atau GRC Sahabat ya Oke sahabat Tani Admin akan Haluskan dulu ini Arangnya Sahabat ya Walaupun cuma sedikit Juga gak apa-apa Nah sahabat Tani Selanjutnya Kita juga Haluskan ini Arang dari Gipsum Atau GRC Tapi admin Tidak memaksa Teman-teman Untuk mencobanya Sahabat ya Karena di Komentar Pada tanaman cabai Waktu itu Walaupun admin Sudah kasih Testimoninya Tetap aja Ada yang komentar Katanya Tek-tek pengek lah ya Ini itu Admin tidak memaksa Teman-teman Untuk Mencoba Arang Gipsum Ini ya Arang GRC ini Tapi yang admin Rasakan sih Untuk tanaman cabai Itu sembuh Teman-teman ya Abis kena Trips Terus Ditabur dengan GRC ini Alhamdulillah Sembuh Mungkin saja GRC ini kan Mengandung Magnesium Sahabat ya Jadi Jat hijau daunnya Terbentuk kembali Setelah Kita Tabur Menggunakan Arang Gipsum Ini Sahabat ya Nah untuk hari ini Ini lebih spesial lagi Karena kita gabungkan Tiga macam ya Tiga macam serbuk Yaitu Serbuk arang Dan juga Serbuk ampas karbit Yang mana ampas karbit ini Fungsinya banyak Sahabatan ya Ada kalsium Ada Berfungsi sebagai Fungisida Dan juga berfungsi sebagai Pestisida Insya Allah Kalau kita tabur dengan Ampas karbit Atau limbah karbit Itu tidak banyak Hama Yang mendekat Sahabat ya Karena ini berperan sebagai Pestisida Dan juga sebagai Fungisida Insya Allah Kalau kita tabur dengan Ampas karbit Atau limbah karbit Juga jamur Ataupun patogen Tidak akan mendekat Sahabat ya Nah untuk yang ini Tidak kita tabur Sahabat ya Karena ini kita Coba Untuk keampuhan kunyit Pada tanaman yang ini Maka kalau untuk yang ini Kita tidak tabur Sahabat ya Kita hanya tabur Yang di bawah saja Sahabat ya Untuk yang tanaman tomat Modal kunyit Kita tidak kasih Karena itu kita Menguji Benar-benar menguji Apakah benar Kunyit ampuh Menangani Masalah segalanya ya Pupuk Dan juga Pestisidanya Oke sahabat Tani Seperti itu Sharing dari Maman Arji Channel Mau percaya Mau tidak Itu terserah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya